Intro Pengumuman-pengumuman Kaisar Agustus mengumumkan bahwa akan ada sensus Setiap orang akan dihitung dan harus kembali ke kota asal masing-masing Setiap orang harus tahu berita ini Maria, aku tahu kamu sedang mengandung Tapi kita harus pergi ke BLEM untuk ikut sensus Ya Yusuf, saya rasa saya bisa melakukan perjalanan ini Dan saya tahu Tuhan akan bersama kita selama perjalanan Setelah Yusuf dan Maria menempuh perjalanan yang jauh Tibalah mereka di satu desa Dimana saat itu waktu sudah menunjukkan malam hari Dan mereka bermaksud untuk berserahat malam itu Karena kondisi Maria juga semakin lemah Yusuf dan Maria pun mencari penginapan di desa itu Untuk tempat mereka menginap Ya tunggu sebentar Kami sudah melakukan perjalanan yang panjang Apakah Anda masih punya kamar untuk kami? Maaf Tuhan, tidak ada lagi kamar yang kosong di sini Cobalah ke penginapan sebelah Permisi Tuhan Masih adakah tempat untuk kami menginap? Maaf sekali Tuhan Bila Anda mencari tempat untuk menginap Tempat kami sudah penuh Tetapi cobalah ke penginapan sebelah Permisi Masih adakah tempat untuk kami menginap? Maaf Tuhan Sungguh tidak dapat dipercaya Tempat ini hampir penuh dan sesak Saya rasa Kamu tidak akan mendapatkan kamar lagi Untuk menginap di kota ini Tetapi Kamu juga jangan melanjutkan perjalanan Karena sekarang sudah malam Bila kamu tidak keberatan Kamu bisa berserahat di kandang milikku Di belakang rumah Kandang itu memang bukan tempat yang paling nyaman Tapi setidaknya ada atap yang menungimu Dan binatang-binatangnya tidak liar Mereka tidak akan mengganggu kalian Maria harus berserahat Kandang pun tidak menjadi masalah bagi kami Kalau begitu Mari ikut saya Aku tahu Tuhan bersama kita Lebih baik kita tidur disini Daripada di luar Yusuf Saya merasa tidak enak badan Saya benar-benar lelah Dan saya merasa sakit Saya rasa Bayi ini akan segera lahir Maria Berbaringlah di tempat yang sudah aku siapkan ini Tidak-tidak lama lagi Bayi kita akan lahir Sementara itu Beberapa gembala sedang menjaga kawanan Ternak mereka pada malam hari Ketika itu Tiba-tiba para malaikat muncul di depan mereka Tidak-tiba Mari kita ke Bethlehem Dan melihat apa yang sudah saya katakan kepada kita Ayo kita beritahu teman-teman kita Dan kita segera pergi Puji Tuhan atas kabar baik ini Ayo Ayo kita berjalan dengan 4 jam Begitulah para gembala setelah mendengar kabar dari para malaikat Mereka pergi mengunjungi bayi itu Tak lama kemudian Tiga orang majus melihat sebuah bintang bersinar terang di langit Hei itu ada bintang Tidaklah betapa terang di bintang itu Ini adalah tanda Tanda yang tidak ingin Tanda yang melihat itu Mari kita pergi dan mencinta dia Hadiang Kita perlu hadiah Lalu para malaikat itu menemukan ada mereka dengan menikuti bintang itu Dan saat mereka tiba Mereka menunduk dan menyebar raja itu Dan memberikan hadiah mereka kepadanya Tidaklah Allah yang mahasiswa Dan jamai di bumi di antara manusia Terima kasih telah menonton!